Ketika tabungan kita, ada seseorang sakit, kita harus keluar tabungan kita Ya, inilah episode yang harus saya jalani, tabungan harus keluar, memang inilah waktunya keluar Jangan, aduh, coba kalau dia gak sakit, percuma, dia sudah sakit Wah, coba kalau motor gak tabrakan, sudah tabrakan, tinggal bayar Tapi kan, sudahlah, jangan banyak tapi, ridho saja Nah, bukan uang kita Uang milik Allah, ada seseorang baru beli motor, harus nyicil, gak pakai insuransi, motornya hilang Padahal saya baru akan nyicil Sudah, ngomong tenang, ngomong begitu sama saja harus nyicil Bagaimana? Allah nanti yang bayarlah Kalau kita benar-benar menjalannya dengan tepat, insya Allah Berapa cicilan? Tiga ratus ribu Beratu, pakai kita Kalau alongasi sejuta, nyicil tiga ratus ribu, kecilkan Saudara masih untung tujuh ratus ribu, betul tidak? Belajar Untuk ridho Jangan Uuh, kenapa? Kenapa gak menolong? Mau makan? Tolong Pesan mie goreng, jangan pedas Ketika datang pedas Ridho Nanti dari itu juga tetap pedas Silahkan santri makan saja Pesan lagi Jangan pakai sambal Datang lagi Pedas lagi Kalau sampai marah Berarti rugi tiga Piring pertama Piring kedua Dan marah Sudah Mungkin rezekinya bukan Mekocok Saudara sekalian Keterampilan untuk realistis harus kita miliki Hati menerima kenyataan Ini episodenya Dulu episode banyak uang Sekarang episode banyak utang Dulu episode dicaci Sekarang episode ada yang caci Emoji Kemarin episodenya sehat Sekarang episodenya batuk Waktu dua minggu yang lalu Episode badan fit Timbangan pas Terus sekarang Karena keletihan Kurang 4 kilo Ya ini episode Coba kalau seperti kemarin Kemarin sudah tidak ada Yang ada hari ini dan mudah-mudahan esok Tinggal banyak lagi aja Permakanan dan pengkondisian tubuh Belajar realistis Jangan suka mikirin yang tidak realistis Capek Kalau uang sudah tidak ada Sudah anggap saja tidak ada Ya Tapi A Shhh Jangan pakai tapi Tiga Jangan panik Jangan terlampau di dramatisir Jangan dipersulit Tidak ada Tidak ada beban yang overdosis Allah maha tahu Keadaan kita Objektif Lebih tahu daripada kita sendiri Kapasitas intelektual Kekuatan iman Kesehatan Gaya tahan tubuh Perekonomian Allah yang memiliki diri kita Sangat tahu dengan detail Siapa diri kita Tenang Tapi kan saya ada musuh Tenang Kan baru ngeduga saja Kenapa harus tegangnya sekarang Ya Tapi kan ayah saya menghadapi pensiun Tenang Apa salahnya pensiun Kalau kan tidak terhalang Karena seseorang pensiun Apa Allah jadi pelit Kepada pensiunan Tidak bisa Pensiunan adalah milik Allah Tapi kan gaji jadi sedikit Allah tidak terikat gaji Tapi kan IPTN Beberapa bulan lagi Betul ini Tukang cendol di depan IPTN saja Tetap hidup Tapi kan Kan belum ada tapinya Siapa tahu besok sudah meninggal Betul ini Ayolah sahabat-sahabat sekalian Kita hibur diri kita Bukan hiburan semu Ya Kita hibur diri kita Karena tindakan yang paling proporsional Adalah bukan menyengsarakan diri Jangan digramatisir Jangan Wah Aduh Tenang Kendalikan diri Keep cool Tenang Katakan saja Tenang Ya Allah Beri ketenangan Tenang Tenang Pasti ada jalan keluarnya Allah tidak mungkin Lalai Fa inna mu'al usni yusron Inna mu'al usni yusron Sesudah kesulitan Pasti ada kemudahan Satu kesulitan Di apit dua kemudahan Hmm Hujan Pasti berhenti Benar Benar Badai Pasti berlalu Tepat Malam Pasti berganti Menjadi siang Jadi dekatnya siang Adalah Pekatnya Malam Ah betul Ini sudah pekat sekali Insya Allah Udah dekat ke siang Kita butuh Kemampuan menenangkan diri Karena kalau udah panik Galau Terus apalagi yang tersisa Kita mah bukan Bukan bohong-boongan Ini realistis Ya Karena memang setiap masalah itu Sudah dosisnya pas Kelas 6 SD Kasih ujian Enggak mungkin Pelajaran mahasiswa Kita susah mengerjakannya Karena enggak benar aja Belajarnya Ya Jangan panik Tenang Kalau nasi jadi bubur Langsung ingat Ayam Cakwe Kacang polong Kerupuk Kecap Seledri Bawang goreng Bubur ayam lah Sasaran kita Spesial Solusi 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 Kalau begini Jalan keluarnya Bagaimana Tenang Jangan panik Jangan keburu Tersengsarakan Jangan didramatisir Jangan dipertegang Jangan dipersulit Sudah banyak Kita menghadapi hidup ini Menghadapi hidup Bikuktoh masih survive Sampai sekarang Terakhir Ya seperti yang diungkap tadi Segera kumpulkan Energi Untuk Tafakur Kenapa Allah timpakan ini Apa Kira-kira ini Hikmah Allah menimpakan ini Kepadaku Apa Hikmahnya Apa yang Allah inginkan Hikmah apa Yang harus saya peroleh Kok ini menimpa Kenapa Kaki Kejepit Apa maksudmu Kenapa Dompet hilang Ya Allah Apa keteguran Karena kurang sidekah Ya Allah Kenapa Ada burung yang Tepat disini Produksinya Bukankah Lapangan Begini luas Kenapa Kening saya Kena Burung Rob Mungkin kita Terlalu banyak Berpikir kotor Semuanya Ada hikmah Tidak ada Satupun Kejadian Tanpa Makna Ayolah Daripada kita sibuk Menyalahkan orang lain Mending kita sibuk Untuk Bertafakur Mencari hikmah Di balik kejadian Tidak selesai Dengan menyalahkan Orang lain Tapi kita akan Mendapatkan banyak hal Kalau kita menjadi Lebih baik Bira-bira persoalan Yang kita hadapi Mudah-mudahan Perjumpaan-perjumpaan Kita ini Benar-benar Kita jalani Dengan tulus Sangat ingin Bisa mengenal Allah Sehingga Lisan ini Bisa menjadi jalan Agar kita bisa Merasakan Kehadiran Allah Tatapannya Keagungan Kehebatan Dan kekuasaannya Karena memang Tidak ada kebahagiaan Yang sejati Kecuali Orang-orang yang berhasil Mengenal Allah Dengan baik Adanya dunia Tidak akan membuat Sombong Apa yang mau disombongkan Semuanya cuma titipan Tidak ada dunia Tidak akan membuat minder Apa yang membuat minder Kita cuma hidup sebentar Diambil oleh Allah Tidak akan pernah sakit hati Apa hak kita untuk menahan Kita pun tidak akan Meremehkan orang lain Karena orang lain pun sama Milik Allah semata Insya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh